Kalian mau coba pake balon air juga Pertama dicuci dulu ya pake sabun Soalnya kan kotor ya kalo balon langsung kita pakein ke muka Makanya aku udah cuci bersih balonnya baru aku isi air ini Terus juga yang kedua Dia pake foundation dari Viva Liquid Foundation Aku juga pengen review serius dan jujur tentang produk yang dia pake Salah satunya adalah Viva Liquid Foundation Aku sama sekali belum pernah cobain produknya si Viva Dan ini bener-bener murah banget kayak kata dia dong 5.700 Dan sebenernya Viva ngeluarin 3 shade Yaitu natural, kuning langsat, dan kuning pengantin Yang aku beli tuh gak ada kuning langsat jadi kosong Dapetnya jadi yang natural sama 2 kuning pengantin Dan aku bingung mau diapain gitu sebenernya kayak ini Yang akan aku pake hari ini kayaknya yang natural Soalnya kayaknya tuh paling mendekati skin tone aku Tapi ntar kita coba aja Jadi mungkin dicampur atau aku pake yang natural Ya ntar kita akan coba Viva Blast On Dan ini yang shade Vintage Aku tuh waktu denger dia ngomong tuh kirain Vintage Terus aku googling itu Vintage Blast On Karena dia gak mention nama Viva Jadi ternyata nongolnya Viva Vintage Dan ini nomor 4 Ini kayak kecil banget guys Look at that Like gimana buat pake kuas gitu Kayaknya emang mau gak mau harus pake jari ya Cuman kan teksturnya ini ke powder ya Kalo pake jari takutnya tuh Kayak tau gak sih kayak nyepak-nyepak jari kita gitu Dan yang terakhir si Putri juga pake lip eyes sheer color Cuman yang dia pake itu bubble gum kalo gak salah Cuman gak ada gitu di Tokopedia Dia adanya aku dikasih yang Beast Wax Pokoknya sama aja lah lip eyes gitu Dan ini harganya Ini yang paling mahal sih dari semuanya Kalo si Viva ini kayak 5 ribuan juga ya Pokoknya murah-murah Di bawah 10 ribu semua Tapi ini di atas 10 ribu kayak 15 ribu gitu lah Aku belinya ini Itu aja sih produknya Oke kita langsung mulai Yang pertama kan katanya si Putri Dia udah pake pelembab Dan ini kebetulan muka aku lagi sangat kering Jadi bagian sini tuh kayak kering banget Aku mau pake pelembab dulu Ini dari Fresh Vitamin Nectar Aku lagi cobain produk-produk Fresh Aku udah pake hampir 2 minggu Jadi Aku ntar bakal review Kalo kalian penasaran produk ini Jadi ini aku mau pake dulu Supaya ngelembabin muka aku yang sangat kering ini Pelembab itu sangat penting guys Jadi kadang Walaupun muka kita oily Kayak aku kan oily sebenernya di T-Zone Itu sering banget berminyak Cuman Kalo gak kita pakein pelembab Kadang ada bagian-bagian kayak Kayak kecil yang kering gitu Kalian gak sadar gitu Tapi pas kalian blend foundation Itu bakal keliatan banget Dan crack gitu Cakey gitu loh Jadinya jelek Makanya aku saranin banget Pakai pelembab Sebelum makeup Mau muka kalian kering Mau muka kalian berminyak Pake aja pelembab Sesuai jenis kulit kalian Masih-masih Aku udah gak sabar sih guys Kayak bener-bener gak sabar Pengen banget cobain Jadi tuh Aku udah beli produknya dari minggu lalu Pas aku tau soal si Ramawati ini Aku udah beli produk-produknya Dan udah langsung sampe Jadi kayak aku rencananya Beli terus langsung shoot gitu Cuma karena ada kerjaan yang numpuk banget kemarin Jadi gak keburu buat shoot Dan aku kayak udah keburu janjian sama temen-temen lah Mau kesini, mau kesitu Jadi kayak gak sempet buat shooting Makanya baru aku bangun pagi hari ini Dan shoot buat kalian Kayak Biar gak ketinggalan banget gitu loh Jadi aku akan pake tatakan kayak gini Seperti biasanya Biar tangan kita gak kotor Aku bakal tuang warna yang natural Sama warna yang kuning pengantin Lucu sih namanya ada kuning pengantin gitu Disini Jadi kita akan liat Warna sebelum kena ke kulit seperti apa Yang pertama Shade natural Sumpah Ini enak banget guys Wonginya Wonginya kayak bedak bayi Atau kayak Baby oil gitu Tau gak sih Enak banget Serius Enak banget Untuk foundation seharga 5 ribu Kayak Ini enak banget wonginya Parah Ini aku tuang Jadi dia langsung kayak bolong Dan langsung kita tuang gitu Warna kedua Yang kuning pengantin Wow Wanginya sama sih Ini kuning banget sih Kekuningan banget sih Aku gak ngerti Kenapa ada warna kuning kayak gini Damn Super yellow guys Look at that Ini bener-bener kuning banget Dan yang ini Ini kayak Rada ke pink sih Warna ini tonenya Yang ini kuning banget Aku belum pernah nemu Foundation sekuning ini Ini kayak Kena kunyit Tau gak sih Jadi kayaknya aku Aku akan pake yang natural aja Pertama akan Aku total-total dulu di muka Oke Wish me luck guys Ini takut keputihan sih Sebenernya Aku tuh bukan Sebenernya gak terlalu penasaran Sama foundationnya ya Kayak aku penasaran sama Beauty Blender Ala-ala kita gitu loh Kayak Gimana ngeblend pake bawang Coba Kan unik Sekarang aku akan ngeblend Dan ini tuh lucunya Kayak bisa dipinch gitu loh Jadi kalo kita mau yang ini Kayak bisa disempitin Dipinch gitu Oke Let's get started I'm going to blend Tau gak sih Pas ditotal-total ke muka Tuh kayak enak banget Kenyal-kenyal di muka kita Kayak ada squishy gitu Cuman Aku bingung Kayak Produknya tuh keresap semua Di balonnya Jadi kayak Hmm Maybe I need more Foundation I think Jadi warnanya sebenernya gak ngaco-ngaco banget sih Gucu banget ya Pake balon gitu Kayak Dan si Putri Bilang Kalo dia ngeblend foundation ini Setengah jam Gangs Gila Setengah jam Cuma buat ngeblend foundation I don't get it I just don't get it Kenapa harus sampe setengah jam Aku gak curang ya guys Aku gak akan pake tangan Si Vipas sendiri ini sebenernya dia gak cover sama sekali Jadi makanya dia mungkin ya Jadinya cair banget gitu Biasanya emang gitu sih Yang cair-cair banget gak terlalu cover Cuma ya jatuhnya lebih gampang buat diblend gitu Oke Jadi Hmm Look closer guys Jadi Si Vipas foundation gak boleh didiemin kayak sit for a while gitu Karena dia langsung berbekas gitu Keliatan gak sih Udah aku giniin juga Dia berbekas gitu Itu langsung kayak kering Jadi kayak mungkin setelah di total Kayak harus langsung diblend gitu Jadinya Ini jelek gitu loh guys Tunggu ya Aku ulang pake Ini aku kayak Buang dulu Ininya nyatu Gak bisa diblend lagi Aku akan total lagi Walaupun dia cair Tapi dia cepet Mengering gitu guys That's why Harus Cepet buat diblend Vipas tuh kayak Dari aku kecil udah ada gitu Itu mereknya Cuman aku belum pernah coba Gitu loh Dan kalian juga gak pernah requestin Viva kan Kalau yang harganya murah Biasanya paling mentok Sari Ayu gak sih Ouch 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 Oh my god Sorry guys Jadi setelah dipakai Di kulit aku gak lengket-lengket gitu Jadi ternyata si liquid foundation Viva ini hasilnya matte Matte banget malah Makanya cepet kering Cuma dia matte Tapi gampang buat diblend Tapi harus cepet Jadi kalian abis ditaro di muka Harus langsung diblend Kesimpulannya itu Terus Walaupun dia liquid banget Untuk kalian gampang buat blend Tapi dia hasilnya matte Dan gak usah pake bedak juga Sebenernya udah gak apa-apa Tapi dia nge-coverage ya Gak cover sama sekali Dan Kalau si balon ini Menurut aku Gak gampang sih Buat nge-blend pake ini Sebenernya bisa Kalau dari tingkat kekenyalannya Itu enak buat blend Jadi kalau kalian total-total di muka Itu sebenernya enak banget Tapi foundationnya semuanya Jadi mengering disini Apalagi yang Tipe kayak Viva ini Cepet kering Jadi dia langsung kayak kering disini Itu keliatan guys Lu kan gak Itu Keliatan gak sih? Tuh kan Dia mengering Dan ini kering banget gitu Tuh 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 Sampai kayak gitu See Kayak gitu Jadi Ya begitulah ya Sekarang aku akan coba Pake tangan aja Aku bakal ambil si Viva Liquid foundation Ini lagi Tapi buat Total di bagian jerawat aja Terus aku bakal pake Di area Under eye dulu Kita liat Apakah dia buildable Oke Jadi buat di build up Kayaknya masih Gak masalah ya Tapi pake tangan Terus harus cepet ya guys Ini bener-bener langsung kering Gitu loh Mungkin Ada warna kuning pengantin Karena emang Orang-orang dulu Seringnya pake ini Kali buat makeupin pengantin Karena dia Mungkin ya Ini long last Biasanya kayak gini-gini Long last banget sih Karena dia bener-bener langsung kering Jadi kayaknya emang Sering dipake Buat kawinan Terus liat sini Ini gak putih banget kok guys Warnanya Sekarang bagian Redness-redness lah ya Next step Aku akan pake blush on Dari Viva juga yang tadi Yang vintage Ini kecil banget Aku bingung Cuma untungnya Si foundation ini Gak lengket-lengket Jadi kayak kita Mau aplikasiin pake tangan Juga masih Yaudah lah ya Masih bisa harusnya Aku coba Ini warnanya Ternyata rada orange Mirip sama warna Vokalur Sebenernya punya aku Yang shade tipsy Ini kalo di swatch Warnanya seperti ini Lumayan loh Pigment juga Nah ini susahnya Kalo aplikasiin pake tangan Itu kayak Kayak dikit nyamuk Itu loh Yang pertama kali nempel Pushing Terus di brand lagi Oke Ini pigmented sih Untuk harga Di bawah 10 ribu ya Dan ini juga ada wanginya Jadi Viva itu Ternyata wangi-wangi gitu ya Ini kayaknya penjualan Cosmetic Viva Melunjak naik nih Gara-gara si Ramawati ya Kada beli Sampai yang kuning langsat Sold out loh gengs Out of stock man Nih buat pemula nih Yang mau coba nih Murah Meriah Dan ini Hasilnya sama sekali Gak ada kayak shimmer-shimmer Jadi Terkategorikan blush on Yang natural sih Untuk sehari-hari Soalnya dia emang Gak ada shimmer-shimmeran Dan menurutku Nilai plus dari si blush on ini Adalah Gampang buat dibawa kemana-mana Jadi buat traveling Ini cocok banget Soalnya kan kecil ya Gak makan tempat juga Gitu Cuma kayaknya emang bener deh Kayak punya si putri Ininya tuh gampang pecah Kayaknya Makanya punya dia tuh Udah gak ada Tutupnya dia simpan di plastik kan Soalnya ini aja udah retak-retak gitu loh Mirip sama Packagingnya Si bedak Rimel Stay Matte Kalian pasti tau Bedak Rimel itu Bagus banget Tapi aku udah stop pake itu Dan aku ganti ke catrice Soalnya catrice tuh Tutupnya lebih kuat Kayak Kayak gini nih catrice Ini kuat banget kan Sedangkan kalo Si Rimel Bukanya tuh persis kayak gini Buka tutup gini Jadi setiap kali aku beli Dan walaupun udah di bubble wrap Segala macem Tetep aja pecah gitu loh Makanya Kayaknya ini gampang pecah deh Menurut aku Soalnya udah retak-retak juga gitu Aku langsung pake di Tiga jari Supaya lebih cepet Cuma gak bisa cepet gitu guys Kalo mau Pake ini buat kerja Gitu kayak Aku sarankan pake kuas Si At least kuasnya yang Yang kayak segini lah Ini masih oke Buat ngeblenduk Ukurannya oke kan Dan ini juga Yang fluffy gitu Jadi ini buat Blast masih oke Kalo yang kecil Oke jadi blush onnya udah Bagus sih sih Aku suka-suka aja sama blush onnya Gak kayak keliatan murah Gitu loh Kayak ya bagus aja Mirip sama vokalur Oke next Aku ngintip dulu lanjutan dari si blush on itu apa Soalnya Aku udah lupa Dia pake di mata atau enggak Gitu Apa ini natural aja Iya natural Tapi ini udah malem Oh udah malem Disini masih siang Makanya aku pakenya banyak Gitu Keluar Bentar ada ke warung Kamu ke warung Oh ternyata dia gak pake Apa-apa lagi di eye makeup Jadi aku pikir dia sempet pake ini Buat eye makeup juga Ternyata enggak Jadi oke Just skip Kita bakal pake Step terakhir dari look ini Yang sangat simple ini Kita bakal pake lip eyes Sheer color Kalo dia pakenya yang bubble gum Kalo aku pakenya yang dish wax Bentuknya seperti ini guys Kecil gitu Jadi kayaknya produk-produksi Ramawati ini Emang sukanya kecil-kecil yang gampang Di bawah travelingnya Oh dia tuh kayak lip gloss Aku belum pernah pake sih Dan gak ada wanginya Jadi kalo kita swatch Soalnya kalo di packagingnya Keliatan kayak ada Tiga warna gitu Tuh gak sih Kayak mungkin kalo pake softnya Kayak gini Terus ditimpa lagi kayak gini Makin tebal kayak gini I don't know Tapi kalo kita coba Gak saan Oh iya ada warnanya sih Dikit keliatan gak Di bagian sini Tuh ada peach sedikit warnanya Jadi kita coba aja I hate lip gloss I hate it Kayak makan gorengan Gak ga sih Ya jadi dia ada air-ada pinknya gitu ya Soalnya keliatan yang perbedaan Warna bibirku Jadi dia emang bikin bibir kita Pink alami gitu Mungkin buat kalian yang sekolah Yang masih sekolah Boleh loh Beli ini Sebenernya kan Kalian kan kena Senar matahari terus ya Kayak bakal bikin Bibir kalian kering juga Dan di ruangan ber AC mungkin Jadi mungkin ini bagus sih Buat kalian Mungkin aku akan kurangin sedikit Glossnya pake tisu ya Warnanya kan udah stain nih Aku bakal kurangin glossnya Like a bit Ya jadi itu udah lebih mending Karena aku gak suka banget tuh Warna lip gloss gitu Oke jadi inilah look Yang aku tiru dari Rahmawati Putri KKi Cantika Eh kebalik ya Rahmawati KKi Putri Cantika Maaf banget kalo kebalik namanya Karena kepanjang banget guys Oke jadi ini hasilnya Not bad lah ya Untuk daily makeup look 25k Kayaknya worth to try Kalian harus cobain juga Apakah di kulit kalian cocok Atau emang kalian udah pake juga Si Viva ini Atau baby the blush Kalo aku sih Favorit aku dari Tiga produk hari ini Adalah blush onnya tentunya Karena emang menurut aku Oke loh untuk harga murah Kayak bagus gitu wey Tinggal kita aplikasiin Pake kuas aja Hasilnya bakal lebih bagus lagi gitu Dan ini pigmented Thank you so much Udah nonton video ini Make up aku Ala-ala Rahmawati KKi Putri Cantika Jangan lupa kalian cek Youtube channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya